Intro Halo Sobat Sehat Selamat datang di channel saya Dr. Bumi Kali ini saya akan membahas tentang Masalah pembuluh darah Jadi pembuluh darah itu ada 2 masalahnya Yang pertama adalah Sumbatan pembuluh darah Biasanya sumbatan itu terjadi karena faktor makanan kita Seperti kita sering makan makanan yang berminyak Lalu juga berlemak Lalu juga mengandung kolesterol Goreng-gorengan Nah itulah yang menjadi penyebab utama Adanya sumbatan pada pembuluh darah kita Sedangkan yang kedua Faktor yang kedua adalah masalahnya adalah pada elastisitas pembuluh darah kita Pembuluh darah itu kan seperti selang Jadi kalau misalkan elastisitasnya berkurang Dia akan menjadi lebih gampang pecah Dan itu akan sangat berbahaya sekali Nah biasanya gejala-gejalanya apa saja sih Kalau gejalanya itu yang paling utama adalah Kita merasa sering pusing Lalu juga sering kita kesemutan Kebas Lalu juga konsentrasi kita sudah mulai berkurang Sering mengantuk Nah itulah bahaya dari gejala-gejala yang kemungkinan kita terjadi adanya masalah pada pembuluh darah Nah komplikasinya bagaimana kalau kita diamkan seperti itu terus Kalau komplikasinya yang paling berbahaya adalah karena pembuluh darah itu kan di seluruh tubuh kita Jadi kalau misalkan pembuluh darah yang ke otak kita terkena itu bisa menjadi penyakit stroke Lalu juga kalau misalkan pembuluh darah kita yang di jantung terkena itu bisa terkena penyakit jantung Lalu juga kalau pembuluh darah yang di daerah ginjal itu bisa terkena penyakit ginjal Jadi intinya semua organ-organ tubuh kita itu bahkan berpengaruh kalau pembuluh darah kita rusak atau adanya kelainan gitu Nah yang paling fatal dari bahannya adalah terjadi kematian itu sendiri Nah bagaimana caranya kita tips untuk mencegah dan mengatasi penyakit pembuluh darah Yang paling utama adalah satu kita harus jaga makanan Jadi makanan kita yang seperti makanan yang berminyak, goreng-goreng, yang berlemak Kita harus mulai dikurangin bahkan kita harus mulai menghindari kalau bisa ya makanan kolesterol Lalu juga yang kedua kita harus rutin olahraga ya minimal 30 menit setiap hari Dan yang paling penting lagi adalah kita harus konsumsi air putih yang banyak minimal 2 liter Dan yang paling penting kita harus mulai menghindari asap rokok Ataupun kita stop merokok ya Kalaupun kita tidak merokok kita harus menghindari asap rokoknya Nah gitu ya Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi kita semua Stay healthy people and bye